Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini Sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita bermula sebentar lagi Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita terkini berkenaan dengan kesihatan tantun Dr. Madin Muhammad Yang telah pun berada di IJN selama lebih daripada 20 hari Berita daripada harapandeli.com 20 Februari 2024 Sudah 25 hari di IJN, Mahathir masih dalam proses pemulihan Sudah 25 hari, Tun Dr. Mahathir Muhammad dirawati Institut Jantung Negara IJN Dan kini bekas Perdana Menteri itu dalam proses pemulihan Beliau dimasukkan ke IJN sejak 26 Januari yang lalu Akibat daripada jangkitan menurut maklumat yang dimuatkan Menerusi Facebook rasmi beliau pada hari ini Sebelum ini, Tular di media sosial Memaparkan foto Mahathir Dalam keadaan nazak Sehingga mengundang spekulasi orang ramai Namun, hebahan tersebut telah pun disahkan Sebagai berita palsu Sehubungan daripada itu Orang ramai diingatkan untuk berhati-hati Daripada menyebarkan berita palsu Dengan nanti suara rakyat bergemar di channel ini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia ku, kita jaga kita Kita jumpa lagi pada berita-berita yang akan datang Salam sejahtera Malaysia Dengan nanti suara rakyat bergemar di channel ini Walaupun Sultan Selangor sudah pun menitahkan Supaya jangan ada lagi ulasan Mempolemikan isu Yang berkenaan dengan isu Nick Elin Melawan kerajaan Kelantan Tetapi nampaknya Sanusi tetap juga mengeluarkan Kenyataan Ulasan Saya pun tidak pasti Adakah ini boleh disebut sebagai Tidak Tidak ikut kepada titah Diraja Ataupun Bagaimana Saya pun kurang pasti Tetapi Di dalam harapan daily.com Bertarik 17 Februari Dikatakan Sanusi hina institusi Kehakiman dan menghasut Habislah Sanusi Belum selesai lagi Kes dia Mempersoalkan Credibility Yang dikatakan Mempersoalkan Credibility Sultan Selangor Dalam melantik Menteri Besar Timbul lagi Satu perkara ini Kali ini Dikatakan Sanusi hina institusi Kehakiman dan menghasut Betulkah Hmm Tak tahu Kita tengoklah Apa yang terjadi Pula selepas ini Dakawan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnur Bahawa Ada pihak yang Diternak Wow Ini perkataan yang Cukup Cukup Dasyat Sampai hati Dia kata Diternak Ada pihak yang Diternak Supaya sistem Perundangan Islam Bertembung Dengan perundangan Sivil Yang merupakan Penghinaan kepada Institusi Kehakiman Malaysia Dan bersamaan Dengan perbuatan Menghasut Sanusi Tidak patut Mengeluarkan Kenyataan Seperti ini Apalagi Menternak Apa Ingat ini Hewan Gaba Hakim-hakim Itu bijaksana Sanusi Ada Belajar kehakiman Tak ada Jadi Jangan cuba-cuba Nak jadi hakim Ini penghinaan Kepada Institusi Kehakiman Yang salah Di bawah Seksyen 3 dan 4 Akta Hasutan Mahkamah Boleh mengarahkan Berdaftar Untuk membuat Laporan polis Terhadapnya Itu kata siapa Kata Pengerusi Kanun Dr. Zulkarnain Luqman Ketika beliau Dihubungi oleh Harapan Delik Ini yang Yang mengatakan Ini bukan Calang-calang Beliau adalah Pengerusi Kanun Dr. Zulkarnain Luqman Jadi beliau Berkata Sanusi Sebenarnya Bila dia mengeluarkan Kenyataan itu Dia sebenarnya Sudah Sedang Menghina Institusi Kehakiman Siapa Sanusi Untuk Buat begitu Apa hak Sanusi Untuk mengatakan Perkataan Menternak Itu Tak patut Beliau berkata Demikian Sebagai balasan Kepada tuduhan Sanusi Sanusi Mendakwa bahawa Hakim-hakim yang ada Sekarang Diternak Selama berdekat-dekat Untuk Mewujudkan Pertembungan Diantara Undang-Undang Sivil Dan Undang-Undang Syariah Sampai hati Sanusi Kata Macam begitu Perkara ini Timbul Ekoran Keputusan Mahkamah Persekutuan Yang memutuskan Bahawa 16 peruntukan Dibawa Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 2001 Kelantan Adalah Tidak sah Selepas Kes ini Difailkan Oleh Peguam Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid Ke atas Kerajaan Kelantan Dr. Zulkarnain Yang juga Merupakan Seorang Peguam Terut berkata Bahawa Dakuan Sanusi Itu Merupakan Satu Cetusan Pandangan Presiden Pas Tan Sri Abdullah Dewang Yang dilantunkan Semula Beliau berkata Ia lantunan Semula Apa yang Presiden Pas Cakap Pada 14 Februari Lalu Hadi Mendakwa Negara-negara Islam Kehilangan Integriti Dengan Mengekalkan Undang-Undang Penjenayah Katanya Kini Muncul Kelangan Hakim Yang bijaksini Bukan Bijaksana Yang Kepala Dan Akalnya Dipengaruhi Oleh Tulisan Warisan Penjajah Kata Abdul Hadi Dalam Catatan Minda Presiden Pas Hadi Berkata Demikian Tanpa Merujik Menang-Mina Kes Khusus Zulkanain Turut Mempertahankan Institusi Kahkiman Kita Kena Pertahankan Perlembagaan Malaysia Harus Dipertahankan Bukan Hanya Hadi Awang Yang Tinggal Di Dunia Ini Bukan Hanya Sanusi Yang Tinggal Di Malaysia Ada Ramai Rakyat Malaysia 33 Juta Rakyat Malaysia Yang Perlu Dipertahankan Mengikut Perlembagaan Negara Malaysia Hakim Hakim Diwati Kakan Oleh Yang Dipertuan Agung Pula Kata Duk Zulkarnain Duk Zulkarnain Kata Hakim Hakim Diwati Kakan Oleh Yang Dipertuan Agung Dan Mengangkat Sumpah Untuk Mempertahankan Perlembagaan Seperti Juga Aliparlimen Mereka Diberikan Kuasa Di bawah Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Untuk Mentafsir Pertikaian Negeri Dan Persekutuan Adakah Dengan Ayat Dengan Dengan Kenyataan Daripada Dokter Zulkarnain Menunjukkan Bahawa Sebenarnya Sanusi Sedang Juga Mempersoalkan Yang Dipertuan Agung Sebab Hakim Hakim Ini Diwati Kakan Diberi Kuasa Oleh Yang Dipertuan Agung Jadi Siapa Yang Menternak Sebenarnya Yang Dimaksudkan Oleh Sanusi 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 Jangan Pula Lepas Ini Kamu Membawa Maksud Yang Boleh Menggugat Pula Keamanan Negara Malaysia Ini Tak Betul Jadi Tuan Tuan Dan Perempuan Yang Ruhmati Sekalian Deter Zulkarnain Juga Berkata Mereka Hakim Hakim Ini Bukan Lantikan Bidang Terjun Apa Ingat Siapa Ketua Hakim Negara Tunteng Kumain Tuan Mat Sendiri Mendapat Latihan Di Universiti Malaya Jadi Siapa Yang Sebenarnya Sanusi Persoalkan Sekarang Apa Ada Dengan Sanusi Dia Ada Pelajaran Tinggi Macam Boleh Jadi Lawyer Beliau Terut Menjelaskan Bahawa Pertempungan Yang Berlaku Sekarang Bukanlah Pertempungan Di antara Gulungan Sekular Dan Liberal Lawan Islam Tetapi Beliau Berkata Pertempungan Ini adalah Pertempungan Kuasa Kubalan Dun Dan Parlimen Ini Di antara Dun Dan Parlimen Bukan Sekular Liberal Lawan Islam Kata Beliau Tuan Tuan Puan Yang Diharap Semua Rakyat Malaysia Dapat Perfikir Dengan Wajar Dengan Bijak Ini Bukan Tentang Agama Ini Tentang Pertempungan Di antara Dun Dan Parlimen Kuasa Dun Dan Kuasa Parlimen Jadi Apabila Mahkamah Persekutuan Sudah Menetapkan Bahawa Perkara Itu Tidak Sepatutnya Berada Di Kuasa Dun Maka Kita Hormati Perlembagaan Lagipun Apa Yang Diputuskan Di Parlimen Yang Terbantuk Di Dalam Perlembagaan Kita Putuskan Di Persekutuan Itu Lebih Besar Dia punya Kuasa Malah Hukumannya Jauh Lebih Ketat Lebih Berat Jadi Apa Sebenarnya Yang Sanusi Tidak Puas Hati Apa Sebenarnya Yang Hadi Awang Tidak Puas Hati Saya Fikir Bukan Semua Orang Pas Mempunyai Fikiran Seperti Sanusi Dan Juga Hadi Awang Mungkin Bukan Semua Macam Begitu Tapi Itulah Kita Hormati Kepada Perlembagaan Lagipula Sultan Selangor Sudahpun Menitahkan Dan Baginda Adalah Ketua Kepada Hal Ehwal Umat Islam Di Malaysia Jadi Baginda Sudah Bertitah Hormati Kita Tunggu Depan Majlis Apa Yang Sudah Dibentuk Untuk Mengkaji Kompetensi Sabar Dan Nanti Suara Rakyat Bagaimana Di channel ini Bye Sub indo by broth3rmax